Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Mata Kuliah Kreatif Video Digital Pada pembahasan kali ini Kita akan membahas tentang garis imajiner Apa itu garis imajiner? Imajiner lain adalah garis maya Sebagai batasan yang tidak boleh dilewati Oleh seorang penata kamera Dalam melakukan pengambilan gambar Kita bisa lihat dalam gambar ini Garis tersebut tidak nyata atau maya Hanya garis hayal Namun garis ini tidak boleh dilanggar oleh seorang penata kamera Adanya garis imajiner ini Agar gambar yang direkam nantinya lebih memudahkan editor Dalam melakukan proses editing Dan tidak menyebabkan jumping gambar Atau posisi yang tidak berkesinambungan Setelah kita membahas garis imajiner Kita akan membahas continuity Film harus menyajikan citra visual Secara berkesinambungan Lancar, mengalih seriologis Ditambah suara, penggambaran peristiwa Yang difilmkan secara berkaitan yang masuk akal Di sini kita akan membahas tentang dua continuity Yaitu continuity waktu dan ruang Yang pertama adalah continuity waktu Waktu yang sesungguhnya hanya bergerak ke depan Karena konologi, waktu film dapat menyebabkan kategori Sekarang, lampau, data, dan kurut kondisi Kemudian, ada penuturan cerita action Yang menampilkan pertindahan tempat Membutuhkan continuity wang Hal ini dilakukan agar pertindahan tempat Dalam cerita, tidak membutuhkan penonton Dan tetap berkaitan Dan berkaitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!